Halo Football Lovers, mulai sekarang dan seterusnya OSF akan tayang jadi jam 1 siang ya setiap hari minggu. Dicatat supaya gak ketinggalan tayangan favorit yang membahas sisi lain dunia sepak bola internasional. Gimana tadi, udah liat kan cuplikan beberapa match dari Liga Top Eropa. Nah setelah jadah nanti akan ada informasi tentang penemu bakat pemain atau scout yang berhasil mengorbitkan sejumlah nama besar di lapangan hijau. Stay tuned. Istilah scouting is networking. Dalam dunia sepak bola tidak serta-merta menuntut mereka menjadi seseorang yang terbuka di profesinya. Penilaian seorang scout sedikit banyak dibumbui oleh unsur subyektivitas dan intuisi. Gak ada kitab pasti yang dijadikan panduan bersama untuk menilai dan memprediksi bakat pemain. Sedekade yang lalu, siapa yang menyangka jika remaja berusia 17 tahun dari Santos seharga 1 juta euro, sekarang telah menjadi pemain termahal dunia seharga 3,4 triliun rupiah. Laga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid yang harus nyetayang akhir pekan ini batal terlaksana. Dan harus diundur hingga akhir tahun karena alasan keamanan. Tapi masih ada beberapa rivalitas yang sajikan tensi tinggi dari tiga negara. Grande Partita Italia antara AC Milan melawan AS Roma, The Classiker di Belanda, Ajax melawan Feyenoord, dan rivalitas panas di Inggris, Liverpool vs Spurs, yang sekaligus menjadi partai ulangan final Liga Champions kemarin. Dalam 44 laga kandang terakhirnya, The Reds belum pernah sekaligus kita akan kembali di jam 1 siang untuk seterusnya. Ingat ya! Anyway, now it's time for giveaway! Udah lama ya, kita gak bagi-bagi hadiah. Ini kita akan berbeda! Terima kasih telah menonton